5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7, Perkembangan Teknologi Subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik, Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya Edo ingin belajar tentang pakaian profesi Mari kita pelajari bersama-sama dengan Edo adik-adik Pakaian profesi Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini Pakaian profesi itu banyak jenisnya adik-adik Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara Pakaian profesi itu dikenakan sesuai keperluan Dokter memakai pakaian dokter saat praktek Nah, pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas Ibu pengacara akan mengenakan pakaian pengacara saat bersidang Nah, pakaian profesi itu tidak dipakai setiap saat adik-adik Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi Pakaian profesi itu sebagai tanda pengenal suatu profesi Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi Kita dapat membedakan pilot dan pramugari juga dari pakaian yang dikenakannya Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya Nah, itu tadi adik-adik informasi mengenai pakaian profesi Nah, apa saja yang diceritakan dari teks tadi adik-adik? Nah, yang diceritakan dari teks tadi adalah Edo dan teman-temannya itu sedang belajar tentang pakaian profesi Pakaian profesi itu banyak jenisnya Pakaian profesi itu dikenakan sesuai keperluan Dan banyak orang itu senang menggunakan pakaian profesi Apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Lalu mengapa adik-adik? Nah, pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini Karena pada zaman dahulu belum ditemukan teknologi produksi sandang adik-adik Sehingga tidak bisa menciptakan keberagaman pakaian Pada zaman dahulu orang-orang itu masih memakai baju adat Yang mereka pintal sendiri, yang mereka tenun sendiri adik-adik Lalu pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan adik-adik? Berikan alasannya Misalnya, saya ingin mengenakan pakaian profesi polisi Karena saya ingin ikut menjaga ketertiban masyarakat Atau ingin menjadi polisi Boleh kalau kalian ingin mengenakan pakaian seperti dokter Karena cita-cita kalian dokter Nah, ini jawabannya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari profesi kalian Apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi adik-adik? Nah, kelebihan pakaian profesi adalah Dapat menunjukkan identitas atau jenis profesi atau pekerjaan Orang yang mengenakan pakaian tersebut Sedangkan kekurangannya adalah akan membeda-bedakan orang Berdasarkan profesinya Amati kembali teks pakaian profesi tadi adik-adik Lah, berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi Kalian bisa bercerita secara bergantian ya Misalnya nih contohnya Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu Pakaian profesi itu biasa dikenakan saat mereka bekerja Pakaian profesi banyak jenisnya Di antaranya adalah pakaian dokter, tentara, polisi, pilot, dan pengacara Dan masih banyak yang lainnya Pakaian profesi ini dikenakan sesuai keperluan Dokter, pak polisi, dan ibu pengacara mengenakan pakaian profesi saat bertugas saja Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi Nah, pakaian profesi ini dapat digunakan untuk membedakan jenis profesi Dan menjadi kebanggaan dari pemakainya Edo dan teman-temannya itu sangat senang loh adik-adik belajar tentang pakaian profesi Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita mereka Setiap anak-anak memiliki cita-cita Mereka memiliki cita-cita yang berbeda Lihat ya disini Udin ingin menjadi dokter Lalu Dayu ingin menjadi pilot Lani ingin menjadi perawat Edo ingin menjadi polisi Siti ingin menjadi perancang busana Dan Beni ingin menjadi penyiar televisi Adik-adik siapa saja yang mengenakan pakaian profesi Nah yang mengenakan pakaian profesi disini ya Udin, Dayu, Lani, Beni, Siti, dan Edo Apakah semua pekerjaan itu memiliki pakaian profesi yang khusus? Coba adik-adik jelaskan Nah setiap pekerjaan itu tidak semuanya memiliki pakaian profesi Misalnya saja nelayan Tidak memiliki pakaian profesi sebagai nelayan Petani juga tidak memiliki pakaian profesi adik-adik ya Hanya profesi-profesi tertentu yang memiliki pakaian khusus untuk profesi tersebut Bagaimana sikapmu jika memiliki teman yang berbeda cita-cita denganmu adik-adik? Coba jelaskan Nah jika ada teman-teman yang berbeda cita-citanya dengan kita Ya kita harus menghargai pilihan cita-citanya Tidak boleh mengejek pilihan cita-cita dari teman kita adik-adik Nah Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda Perbedaan itu membuat mereka itu tidak terpecah belah Mereka berbeda tetapi mereka tetap rukun Bagaimana nih dengan adik-adik semuanya? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Nah coba adik-adik apakah kalian memiliki perbedaan dengan teman-teman kalian? Tanyalah kepada teman-temanmu apa sih cita-citanya? Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan Lalu tuliskan hasil temuanmu pada bagian berikut ini Kak Citra akan memberi contoh nih bagiannya ya Contohnya saja misalnya cita-cita dari anak laki-laki itu dokter Polisi, tentara, pilot, masinis misalnya Cita-cita dari teman perempuan misalnya perancang busana, penyiar, perawat, dokter Mungkin ada yang guru Nah persamaannya apa? Oh persamaannya siswa laki-laki dan perempuan ini sama-sama memiliki cita-cita Perbedaannya mereka itu dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai dengan keinginannya Lalu perbuatan apa yang harus dihindari walaupun ada perbedaan di situ? Nah perbuatan yang harus dihindari yang pertama adalah Menganggap cita-cita kita itu lebih baik daripada cita-cita teman kita Lalu mengejek teman-teman yang lain dan berperasangka buruk dengan cita-cita teman Itu perbuatan yang harus dihindari Lalu perbuatan yang harus dilakukan apa? Menghargai cita-cita teman Memberi semangat kepada teman agar cita-citanya tercapai Dan mendoakan teman-teman supaya cita-citanya tercapai Nah adik-adik kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman Coba ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Misalnya tadi kan kita harus mendoakan teman-teman agar cita-cita yang mereka pilih itu dapat tercapai Nah untuk mencapai cita-cita tersebut tentunya perlu belajar dengan tekun dan selalu berusaha Nah jika kita malas tentunya cita-cita tersebut akan sulit tercapai Adik-adik kamu sudah mempelajari nih bermacam-macam motif pada pakaian Nah motif-motif itu terbuat dari bangun datar Masih ingatkah kamu dengan karton bentuk bangun datarmu adik-adik? Ya nah disini ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat Lakukan sesuai langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya Mari kita ingat kegiatan sebelumnya tentang simetri putar Nah adik-adik disini coba lakukan kegiatan berikut Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm Lalu guntinglah gambarmu dengan rapi Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu Tentukan dulu titik pusatnya Dan letakkan karton persegimu tepat di atas gambar yang kamu buat Cobalah untuk adik-adik memutar karton persegimu itu searah jarum jam Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Jadi kalian membuat dulu persegi Lalu kalian gunting Nah kalian gambar lagi persegi di kartonnya lain Nah letakkan persegi yang kamu gunting tadi di atas gambar persegi kalian Lalu putarlah ya Putarlah persegi yang kalian gunting tadi Searah dengan jarum jam putarannya Nah cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya Apabila diputar satu kali putaran penuh Nah disini contohnya ini adik-adik ya Jika Kak Citra putar ya Yang pertama ini ya A dan B letaknya disini Terus Kak Citra putar ya A dan B letaknya jadi disini ya Dua Tiga Empat Ternyata kalau diputar secara penuh Itu persegi memiliki 4 kali putaran penuh Yang sesuai dengan bingkainya Nah adik-adik Beberapa bangun datar itu memiliki yang namanya simetri putar Simetri putar adalah banyak putaran Yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar Dengan ketentuan Satu Hasil putarannya harus menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar Yang kedua putaran kurang dari satu putaran Yang ketiga itu memiliki titik pusat Misalnya nih adik-adik ya Ini adalah persegi Ya persegi Sama sisi Nah persegi sama sisi kondisi awalnya seperti ini Lalu diputar adik-adik Setelah diputar sepertiga putaran Berlawanan arah dengan arah jarum jam Posisinya kembali seperti semula Nah disini setelah diputar dua per tiga putaran Itu posisinya juga sama dengan Posisi awalnya Berarti segitiga sama Sisi ini memiliki yang namanya simetri putar Nah adik-adik Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain Kalian bisa mencatatnya Ya dengan tabel seperti ini Tapi Kak Citra akan jelaskan supaya lebih paham dulu Misalnya untuk persegi panjang Nah adik-adik perhatikan persegi panjang ini Berapa sih simetri putar dari persegi panjang ini Posisi awalnya seperti ini adik-adik Nah ini posisi awalnya Lalu kita putar Ini tidak menempati tempatnya Tidak menempati pola belakangnya Ini menempati berarti baru satu simetri putar Ini tidak menempati Lalu ini menempati polanya Berarti persegi panjang ini memiliki dua simetri putar Lalu kita lihat disini ada persegi Nah adik-adik untuk persegi ini ya Kak Citra putarnya itu dari Kak Citra tandai dengan lingkaran ini ya Satu pindah ke sini Dua pindah ke sini Tiga Lalu empat kembali ke awal Berarti persegi itu memiliki simetri putar Sebanyak empat Jadi kalau diputar harus memenuhi bingkainya Atau harus sama polanya Ya berbeda dengan persegi panjang tadi Kita lihat ya Kita lihat persegi panjang Nah kalau seperti ini tidak menempati bingkainya Nah kalau sudah seperti ini baru menempati bingkainya Seperti itu yang dinamakan dengan simetri putar Nah adik-adik disini Kak Citra menyajikan Ada lima bangun datar Yang pertama tadi persegi panjang Itu apakah memiliki simetri putar? Iya Banyaknya berapa? Dua Lalu segitiga sembarang itu tidak memiliki simetri putar Layang-layang itu tidak memiliki simetri putar adik-adik Loh Kak setelah satu putaran penuh sudah kembali ke awal Seharusnya punya satu dong Kalau satu putaran penuh sudah kembali ke awal Itu tidak dianggap sebagai simetri putar adik-adik Jadi layang-layang tidak memiliki simetri putar Berikutnya ada jajar genjang Nah jajar genjang ini memiliki dua simetri putar Yang kelima ada trapezium Nah trapezium ini tidak memiliki simetri putar Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya